hai 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 selamat datang di chai siu vlog video kali ini kita akan melihat kegiatan apa sih kok masyarakat ngumpul-ngumpul ya bahkan sampai tiga kampung ada apa ini let's see kalau acara begini tiap bulan atau setiap tahun Bapak setiap tahun Oh tahu satu tahun satu kali satu hari jawaban tadi adalah jawaban dari Bapak Marianos Bapak adalah salah satu gembala di gereja yang ada di kampung choisi eh tapi ini acara apa sih sebenarnya ada yang tahu acara ini namanya adalah KKR atau biasa orang kampung sebutnya kegiatan kerohanian yang dilakukan setiap satu tahun sekali yaitu enam bulan setelah perayaan Natang kegiatan kerohanian ini diputuhi oleh masyarakat dari tinggal kampung yaitu desa choisi desa mingma dan desa ingram him karena gereja di choisi besar sehingga bisa menampung banyak orang dari berbagai kampung nah jadi tahu dong kenapa banyak masyarakat atau orang-orang kumpul di kampung choisi biasanya nggak begitu rame tiba-tiba rame banget nah karena ini karena kegiatan kerohanian yang dilakukan setiap tahun sekali lalu tujuan dari pelaksanaan kegiatan kerohanian ini apa coba ada yang tahu nggak menurut beberapa sumber yang merupakan masyarakat asli dari kampung choisi mengatakan bahwa kegiatan kerohanian ini dilakukan sebagai upaya untuk menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan selama enam bulan kebelakang caranya gimana caranya adalah dengan membakar kayu-kayu atau ranting-ranting yang tersebar di beberapa tempat di kampung choisi yang diambil sebarang oleh masyarakat selamat menikmati selamat menikmati kemudian ranting-ranting yang telah dikumpulkan oleh setiap orang dibakar di kumpulan kayu yang nanti sudah menyala yang ada di tengah itu tuh bisa dilihatkan nanti kalau api sudah menyala cukup besar maka masyarakat akan melemparkan atau membakar ranting-ranting yang telah dikumpulkannya masing-masing itu adalah sebagai wujud untuk menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan selama enam bulan kebelakang dengan harapan enam bulan ke depan tidak melakukan dosa-dosa lagi sekian kabar dari kampung choisi melaporkan sampai ketemu di vlog selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati